Halo Assalamualaikum Soji Lover kembali lagi di channel kami gimana kabar kalian semoga sehat selalu di rumah amin buah mengkudu buah kedondong ini dia yang kalian tunggu sudah tayang dong ya ini adalah sepatu esik metares ya jadi banyak banget nih temen-temen yang sudah minta untuk di request secara lengkap dan seperti apa performanya seperti apa kualitasnya nanti akan kita bahas secara lengkap namun sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe nya buat kalian yang baru mampir dan baru nonton video kita ini serta yang sudah subscribe dan lagi nonton video ini saya ucapkan terima kasih oke tanpa berlama-lama langsung kita review let's go oke ini dia ini adalah sepatu esik metares premium yang baru keluar ya jadi yang keluar ini ada empat warna warna hitam merah ini kemudian warna putih gold kemudian warna putih biru serta satunya lagi itu adalah warna oran tokyo ini yang kita review ini sepatunya yang warna hitam dulu ya karena warna hitam ini menurut saya lebih apa ya dominan lah ya atau lebih netral ya dibandingkan dengan warna-warna yang lain oke ini kalau dari segi tampilan seperti ini tampilan yang premiumnya ini mirip banget dengan yang orinya ya jadi kalau yang ori itu tampilannya seperti ini dan ini yang premium tampilannya seperti seperti ini jadi kalau sekilas itu benar-benar enggak ada bedanya ya dari yang ori ya jadi bener-bener super duper mirip sama yang ori ya dan kemudian untuk bahannya sendiri ini bahannya ini juga dia lain daripada sepatu esik premium yang lainnya ya ini untuk bahannya sendiri dia itu campuran ya untuk bagian depan depan ini dia mirip kayak semacam plastik tapi plastiknya itu plastik yang berlumur atau double dengan beberapa serat kain sintetis ya jadi keserat kain sintetisnya itu sedikit dia lebih banyak plastiknya untuk sisi ini untuk sisi bagian luarnya ya dan untuk logonya ini sendiri dia tempelan ya tempelannya ini kayak semacam stiker tapi yang tebal ya kemudian untuk sisi bagian dalamnya dia bahannya itu dominasinya adalah kanvas ya ini bagian belakangnya itu kanvas tapi kanvasnya itu kanvas halus dan lembut banget ya ini kanvasnya tuh halus halus banget ini benar-benar halus dan bagian depannya pun pakai kanvas yang sangat halus dan ini tebal ya jadi ini bagian depannya ini dia plastik ya seperti ini jadi nggak ada ada breathingnya sama sekali jadi ketika kalian pakai ada pasir ataupun ada debu itu dia nggak bakalan bisa masuk ke dalam kaos kaki kita ataupun kaki kita ya kemudian untuk sistem talinya sendiri ini cukup unik ya jadi talinya itu seperti ini beda dari yang lain ya jadi talinya itu kaitannya double ya seperti ini nah di sisi sini ada penguat lagi ya seperti ini mungkin orinya juga sama ya kayak gini karena saya saya sendiri belum pernah megang yang orinya ya kemudian untuk bagian depannya ini seperti ini ya ada di lidah sepatunya itu adalah esik metalis ya seperti ini dan untuk talinya ini seperti ini pipih ya kemudian untuk midsole ini midsole nya ini dia nggak menyatu ya antara bagian depan ataupun bagian belakang yang gini belakang sendiri depan sendiri terpisahkan oleh adanya plastik ya di tengah ya seperti ini sama seperti sekaelit hanya saja untuk yang metalis ini dia plastiknya lebih banyak dibandingkan dengan sekaelit ya jadi untuk midsole nya sendiri ini busanya sedang ya tidak terlalu lembut ataupun tidak terlalu keras ya menurut saya ini sedang sisi bagian belakangnya juga sama ya dan ini cukup tebal ya dan kalau sisi bagian belakangnya sini terlihat dia menonjol ke sisi keluar ya seperti ini dan ini bagian depannya sini platform tapi dia itu padalah dari plastik ya ini ini dan ini bahannya sama ini sama-sama dari plastik ya dan untuk alas bagian depan dia terdiri dari tiga susun yang pertama adalah busa ini di yang putih ini ini adalah busa kemudian yang warna hitam ini adalah plastik ya ini plastiknya uniful dari bagian depan ke tengah sampai dia tembus ke bagian dalam ya jadi di dalam sini dia keseluruhannya adalah plastik serta yang merah ini adalah karetnya ya dan untuk sisi bagian dalamnya juga seperti ini kalau sisi bagian dalam karetnya hanya di sisi tengahnya saja ini sebelah sini karet tapi untuk depan dan belakang itu udah pertemuan antara busa dengan karet kemudian untuk segi kerapihan kita akan cek dulu ya Oke untuk segi kerapihannya ini kalau saya lihat ini bagian sini nih saya ngambilnya random ya nggak milih-milih ya jadi asal ambil aja ini kalian di sini bisa lihat di sini ada beberapa lem-leman yang keluar ya jadi ini sangat disayangkan sekali lemnya itu warnanya putih bukan yang bening ya kalau bening itu kan serupa dengan warna kain ya walaupun keluar ya jadi di sini ini ada lem-leman yang sedikit keluar ini kalian bisa lihat kemudian sisi bagian depan ini juga ada ya ya ini terlihat ya bagian depan ini ada sebelah sini juga ada nih sedikit ya kemudian sisi sini juga ada ya ada lem-leman kemudian di sini ada sedikit di sini ada lagi juga sedikit ya untuk lem lemannya kurang rapih sedikit ya tapi untuk busa dengan kanvas ini enggak ada enggak ada lem-leman yang keluar ya ini lem-leman yang keluar ini ini antara apa plastik sama kanvas ya ini untuk yang sisi kanan yang sisi kiri kita coba cek untuk yang kiri ini juga sama ini plastik dengan kanvas ada yang keluar ya karena eh bagian kanvas dengan plastik itu dia kalau ada lem itu pasti dia nggak terserap ya jadi dia pasti ada sisi yang ataupun ada lem lem yang melubar ya kasarannya beda kalau dengan si busa dengan kanvas ada lem-leman yang terserap ya ini bagian sini ada lem-leman yang keluar terlihat kalau untuk sini aman ini di sebelah sini ada dikit ini bagian depan ini ada sedikit ya kalau nah ini terlihat ya bagian sini ada kemudian bagian sini juga ada ya sedikit kemudian sisi sini juga ada ya jadi baik kanan ataupun kiri itu semuanya hampir ada lem-leman yang kurang rapih ya kemudian untuk segi kemudian untuk segi outsole ini outsole nya seperti ini outsole ini bentuknya mirip layar dengan yang orinya dan bentuknya itu seperti ini jadi di tengah ini yang putih ini adalah kanvas yang ini abu-abu dan merah ini adalah karet dan yang dan yang hitam ini adalah plastik ya jadi dia nggak full karet ya karetnya hanya di bagian depan dan bagian belakang dan untuk karetnya sendiri ini luar biasa kalau menurut saya karetnya itu terlihat ya di sini ini tebal sekali ya jadi ada sekitar setengah senti ya ini karetnya itu benar-benar tebal dan cukup enggak terlalu lembut kalau menurut saya ya jadi kalau ini yang abu-abu cukup lembut sedikit ya ini abunya cukup lembut tapi untuk yang merah ini cukup keras ya untuk merahnya cukup keras yang lembut itu abu-abu lembut yang merahnya keras dan ini kalau untuk sisi bagian belakang ini eh dia separoh aja ya jadi separohnya ini rada unik nih biasanya kalau sepatu yang lain itu karetnya full sampai ke belakang sini tapi kalau yang ini hanya di bagian sini saja jadi unik sekali ini kalau menurut saya ya kemudian untuk daya cengkramnya sendiri sepatu ini memiliki daya cengkram yang menurut saya cukup bagus banget ya sama kayak premium-premium yang ska elit ataupun yang net burner ini mantep banget daya cengkramnya dan untuk daya desitnya sendiri seperti ini ya untuk daya desitnya nih lumayan layah mantep lah ya karena ini sepatu yang orinya itu harganya tiga juta ini premium harganya nggak nyampe 500 ribu ya ini jadi ya bener-bener lumayan banget ya kemudian yang menarik dari sepatu ini adalah penggunaan adanya rumah kaki jadi di esik ini ada penggunaan rumah kaki sama kayak misuno itu di momentum ya jadi ini ada rumah kaki di sini dan rumah kakinya ini full dari bagian belakang tengah sampai ke bagian depan sini ya jadi ini rumah kaki ini full dan ini rumah kakinya tidak terlalu lentur ya jadi buat kalian ini harus benar-benar ngeterapin atau ngepasin terhadap ukurannya jangan sampai pas pada saat beli kaki itu eh apa namanya kesempitan gara-gara si rumah kaki ini ya ini yang kita review size nya 42 dia ukurannya di 26,5 cm tapi aktualnya pada saat dipakai itu enggak ada 26,5 cm hanya sekitar 26 saja karena apa dia terpengaruh ataupun eh terkurangi oleh adanya ini rumah kaki dan ini rumah kakinya itu oh ya cukup lumayan lah ya lumayan lentur ya seperti ini nih nih kalau kalian lihat ini lumayan lentur ya ini untuk insole nya kita coba lepas ya ini sisi bagian dalamnya seperti ini ini bagian dalamnya unik ini ada semacam kayak beriting hanya saja dia tidak tembus sampai ke sisi bagian luar ya ya ini terlihat ada ada bolong-bolongannya disana dan ini nih ini ya bener-bener full ya rumah kakinya sampai ke depan-depan ya dan untuk insolnya sendiri dia insol yang empuk ya ini empuk ya insol yang bagus menurut saya dan pokoknya kemudian ada yang unik lagi dari sepatu ini ya jadi sepatu ini ini dia mempunyai teknologi anti-slip ya kalau menurut saya sama kayak di Nike Nike itu ada di Nike Precision 5 ke atas dia punya teknologi anti-slip di midsole nya kalau di Nike Precision itu ada bagian midsole yang menonjol tapi kalau ini dia menonjolnya banyaknya jadi seperti ini terlihat kalau dari sisi atas jadi kalau dari sisi atas seperti ini jadi boleh dibilang sepatu ini miring ya ini kalau kalian lihat begini ini sepatunya itu miring jadi sebelah sini ini nonjol ke sisi bagian luar dan pada saat dipakai pun kita berasa kakinya itu enggak rata ya jadi kakinya itu seolah-olah miring tapi hal itu adalah ditujukan sebagai supaya kaki kita itu enggak slip pada saat dipakai ya kemudian pada saat dipakai ini sepatu ini memiliki kelemahan ya yaitu kaki kita untuk bagian tengahnya itu akan sangat terjepit sekali ya untuk awal-awal pemakaian ini bagian tengah ini kita akan sangat terjepit ini ketika saya cobain untuk bagian depannya pas bagian belakangnya pas tapi bagian tengah ini bagian tengah yang sini nih itu benar-benar kita kejepit banget ya awal-awal pemakaian itu disini sangat kejepit tapi lama-lama mulai penyesuaian ya enak ya karena yaitu ini disini ada rumah kakinya ya kemudian bagiannya juga seperti ini nih bagian itu enggak ideal karena dibikin bener-bener super slim jadi buat kalian yang mau beli ya sebisa mungkin sih nyobain ataupun ya nanti kalau kalian beli di tempat kita kalau misalkan kesempitan kalau misalkan kurang nyaman kita bisa ya obrolin ya kita bisa tuker ya masih bisa tuker selama belum dipakai untuk bermainnya hanya sebatas nyobain nanti bisa tuker tapi sekali lagi kalau bisa sih dinaikin sedikit ya karena bagian tengahnya ini cukup memerlukan kesabaran pada saat memakai ya jadi pres banget disini di bagian tengah kaki kita itu lumayan kejepit gitu ya dan untuk bentuknya sendiri ya ini saya senang banget bentuknya bentuknya ini kalau terlihat dari jauh itu bener-bener slim ya dari sisi bagian luar seperti ini ini slim banget kemudian sisi bagian dalam juga sama ya slim dan sisi bagian depan juga sama ya seperti ini hanya terlihat sisi midsole nya yang keluar padahal ini sebenarnya slim banget kemudian juga untuk bentuknya sendiri itu ini ya tanggung ya ini kalau menurut saya tipe sepatu yang tanggung karena tumut kita tertutup separoh saja kemudian pada saat dipakai sepatu ini juga memiliki tingkat kenyamanan yang menurut saya itu nyaman banget ya di dalam pada saat dipakai kaki kita itu tercengkram nyaman dan empuk ya cuman hanya saja yaitu di tengahnya itu kaki kita itu sedikit susah pada saat masuk pertama dan lumayan kejepit ya oke cukup sekian ya review singkat dari kami semoga bisa menghilangkan rasa penasaran kalian terhadap metares premium ini ya karena harganya yang ore nya itu cukup mahal sekali ya jadi untuk metares ini ada beberapa kelemahan dan kelebihan tapi lebih banyak kelebihannya ya yang pertama kalau dari segi kekurangan sepatu ini itu memiliki kerapihan yang cukup kurang ya pertama jadi kerapihan secara lem-leman itu menurut saya itu kurang masih lebih rapi seka yang elit sama net burner kalau untuk lem-lemanya ini sedikit kurang terus kemudian yang kedua adalah kelemahannya untuk bagian tengahnya itu kaki kita sedikit terjepit ya pada saat awal-awal pemakaian itu akan sedikit menyiksa kaki ya karena kita sedikit terjepit tapi untuk keunggulannya sendiri sepatu ini memiliki kelembutan pada saat dipakai empuk nyaman ya terus yang kedua pada saat akselerasi kalau menurut menurut saya akselerasi untuk pada saat pergerakan akselerasi melompat ataupun turun itu di kaki itu benar-benar apa ya menurut saya beda banget ya saya nyobain beberapa sepatu ya tapi sepatu ini nih pada saat saya cobain untuk loncat untuk turun itu benar-benar apa ya enak banget di kaki ya itu kelebihan yang mungkin enggak dimiliki oleh sepatu yang lainnya kemudian dari segi tampilan juga ini ngejering banget ya benar-benar estetik lah menurut saya karena desainnya itu mantap suratap kemudian untuk segi bobot ya ini tadi terlupa belum kita sampaikan jadi untuk segi bobot sendiri dia memiliki bobot yang cukup lumayan berat ini seunis size 42 itu memiliki bobot sekitar 350 gram jadi kalau sepatu 42 nya metaras itu setara dengan beratnya sepatu sekaelit mid yang size 43 jadi untuk beratnya sendiri lumayan cukup berat tapi kalau dibandingkan dengan kenyamanan pada saat dipakai ya enggak seimbang lah ya pokoknya ini kalau menurut saya ini bener-bener nyaman banget jika kalian berminat dengan sepatu ini kami menjualnya melalui online shop ataupun melalui WhatsApp pribadi ya linknya sudah ada di deskripsi kalian tinggal klik saja ya di sana dan barang yang kita jual itu 100% sama dengan yang kita review ya seperti ini hanya mungkin kalau kalian beda warna ya mungkin hanya beda warna saja ya tapi untuk kualitasnya itu sama ya jadi kualitasnya ini random ya jadi mungkin dari sekian ribu ada yang enggak terlalu rapi ada juga yang rapi ya jadi buat kalian ya jangan terlalu berharap di membeli sepatu premium atau membeli sepatu KW itu sempurna seperti sepatu ori ya tidak seperti itu ya oke mungkin cukup sekian ya review singkat dari saya semoga bermanfaat semoga bisa menghilangkan rasa penasaran kalian ya terhadap metares yang harganya mahal sekali ya orinya Oke kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa selalu dukung channel kami dan semoga kalian semua di rumah sehat selalu bahagia selalu dan banyak duit selalu amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Soji Lover